Info Banjir Lahar Gunung Semeru Hari ini, banjir lahar dingin Gunung Semeru menerjang ratusan pemukiman warga di wilayah Lumajang, Jawa Timur pada Kamis, tanggal 18 April tahun 2024, malam hingga tanggal 19 April tahun 2024, yang membawa dampak kerusakan pada infrastruktur, termasuk lima jembatan serta pemukiman warga. Jembatan-jembatan yang terdampak antara lain, Jembatan Tegir, Klopo Sawit, Muter, Hamzah Pasirian, dan Jembatan Gondoruso, Jumat 19.04.2024, hujan deras sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga dini hari di wilayah Lumajang menyebabkan terjadinya banjir lahar dingin Semeru. Jembatan Tegir dan Klopo Sawit yang turut jebol akibat banjir lahar dingin itu berada di desa Tegir, Pasirian. Selain itu, akibat banjir lahar, ratusan warga yang tinggal di sekitar aliran sungai dan berhulu ke Gunung Semeru mengungsi, banjir dipicu intensitas hujan sedang hingga tinggi yang mengguyur kawasan puncak dan lereng Gunung Semeru. Berdasarkan informasi dari Pos Pemantauan Gunung Api, PPGA, Semeru, amplitudo maksimal getaran banjir tercatat 35 mm pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat atau Overscale, 2 menit berselang, amplitudo maksimal naik menjadi 40 mm. Ketua Timsar Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang Budi Hartono mengatakan, banjir lahar Gunung Semeru kali ini cukup besar. Kondisi di daerah aliran sungai, das, Semeru membuat warga sekitar sungai mengungsi. Ada ratusan warga yang mengungsi ke tempat aman, katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis, 18.04, tampak sebagian warga melakukan evakuasi serta menyelamatkan perabotan rumah tangga dari rendaman banjir. Tak hanya itu longsor juga menerjang wilayah tersebut hingga merusak pemukiman warga di Desa Sumberurib, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Kamis, tanggal 18 April tahun 2024. Budi menuturkan, warga yang mengungsi berasal dari beberapa dusun, yakni, dari Dusun Kebondeli Selatan Desa Sumberwulu, Dusun Sumberlangsep, dan Dusun Sumberkajar, Desa Jugosari, Kecamatan Candipurau. Selain di Desa Tegir, sebuah jembatan di Desa Kloposawit, Candipurau, juga tampak sudah tip. Ak bisa dilalui. Melalui sebuah video, Kepala Dusun Pancut, Desa Kloposawit, mengatakan jembatan yang penghubung desa itu ke arah Malang sudah tidak bisa dilalui. Jembatan lintas yang ada di Desa Kami menuju Lumajang Malang sudah terputus, jadi pada malam hari ini sudah tidak bisa dilewati, ucap Kadus Pancut dalam video amatir warga. Sebelumnya, banjir lahar dingin Semeru melanda sejumlah das di Lumajang mengbuat Jembatan Gondoruso terputus. Jembatan Gondoruso adalah jembatan yang ada di Kecamatan Pasirian. Putusnya jembatan ini mengakibatkan akses dua desa di Kecamatan itu, yakni Desa Gondoruso dan Desa Pasirian terputus. Hingga pagi tadi, tanggal 19 April tahun 2024, sejumlah tim SAR serta BPBD Kabupaten Lumajang masih melakukan penyisiran warga yang terdampak serta beberapa kendaraan yang hanyut akibat tersapu banjir lahar. Untuk jumlah kerusakan serta kerugian saat ini masih dalam pendataan, pungkasnya. Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 19 April, hari 24. Ini burung kesayangan saya ini lagi bodol. Bukannya benar rontok. Bodol itu lagi bulu, bro. Bukannya berbunyi. Jadi, gak berbunyi. Biasanya ini setelah dua minggu baru pulih lagi. Oke guys. Sekian info dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.